Halo-halo para pencari fakta! Peranan pohon pada kehidupan manusia sangatlah penting. Manfaat pohon salah satunya adalah menjaga keseimbangan alam. Nah, sebab itu pohon dianggap sebagai sumber kehidupan manusia. Bahkan saking mujarabnya, manusia ada yang sampai menyembah pohon lho. Mungkin karena ukurannya, bentuknya, atau keajaiban yang dihasilkan pohon tersebut. Seperti pohon teraneh berikut ini yang akan kita bahas. Pohon tule dari namanya saja sudah unik ya, apalagi bentuknya. Ehm, sayangnya pohon ini tidak ada di negara kita, melainkan di Meksiko. Pohon ini juga disebut Cemara Montezuma. Ia juga merupakan pohon terbesar di dunia dalam segi diameter. Iya, pohon Cemara ini memiliki diameter sekitar 11,5 meter, menyokong rimbun dedaunan sebesar hampir dua lapangan tenis. Besar banget kan? Saking besarnya nih, sampai perlu 50 orang untuk membuat lingkar pohon ini. Pohon tule menjulang setinggi 36 meter, dengan daun yang rindang, membuat area sekitar pohon memiliki cuaca yang sejuk. Oh iya, bila kamu amati, pohon ini terlihat seperti wajah yang keriput. Maklum, sudah tua sih. Menurut catatan sejarah bangsa Spanyol, tanaman ini sudah ada sekitar 2.000 tahun yang lalu. Eits, tapi pohon ini masih terlihat kokoh, dan dari segi kebersihan jelas sangat terawat. Negara bagian Amerika sangat terkenal memiliki beberapa jenis pohon yang khas, yang ukurannya bisa sangat besar. Sampai-sampai bagian tengahnya, bahkan bisa dibuat terowongan lho. Iya, nggak percaya. Lihat deh, pohon bernama Wawona ini. Pohon berusia 2.000 tahun yang menjadi ikon terkenal di Taman Nasional Yosemite, Amerika Serikat. Pohon sequoia raksasa ini sudah ada sejak era 1.800-an. Tubuhnya mempunyai lubang sangat besar, sehingga mobil mini-bis bisa lewat di sana. Pada tahun 1881, Scrapner bersaudara dibayar 75 USD untuk membuat terowongan yang menembus batang pohon wawona raksasa berdiameter 10 meter dan tinggi 120 meter. Scrapner bersaudara berhasil membuat terowongan dengan sangat baik dan bisa digunakan selama ratusan tahun. Tapi sayangnya, pada tahun 1969, pohon ini tumbang karena dihantam badai. Namun, sebagai kenang-kenangan, pohon ini dibiarkan terbaring di sana hingga saat ini. Buat kamu pencinta drakor nih, pasti nggak asing kan dengan kata sandbox? Iya, itu tuh yang ada dalam drama start-up yang sempat viral lalu. Kalau sandbox di drama kan isinya tempat perkumpulan bisnis rintisan. Nah, kalau di dunia nyata nih, sandbox itu adalah julukan untuk sebuah pohon neraka. Waduh, serem gitu. Iya, pohon ini disebut sebagai pohon neraka karena memiliki bentuk yang tidak lazim dan menyeramkan. Tumbuhan yang hidup di hutan tropis Amazon ini memiliki duri besar dan tajam yang menyelimuti seluruh batang pohonnya. Sehingga tak ada hewan yang berminat untuk memanjat pohon yang tingginya mencapai 40 meter itu. Bukan hanya duri yang tajam, pohon ini punya getah yang sangat beracun. Bahkan bisa membutakan kalau terkena mata. Pohon ini juga memiliki buah yang sangat tidak lazim. Buahnya dapat meledak dan melukai siapapun yang berada di dekatnya. Wah, 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 pantas aja sih dinamakan neraka. Jika kamu lihat sekilas melalui daunnya, mungkin kamu akan mengira ini pohon pisang. Tapi, eh, tapi, kalau dilihat keseluruhan, ini sama sekali bukan pohon pisang, melainkan pohon palem traveler atau Ravenala Madagascariensis dalam nama latin. Unik kan namanya? Berbeda dengan pohon palem lainnya. Pohon ini tuh lebih ramping dan daunnya berbentuk kipas. Nah, Conan katanya pohon ini dinamakan traveler karena bisa membantu orang dalam menentukan arah kompas dan sumber air. Well, Mimin juga kurang tahu sih soalnya belum pernah lihat. Iya, soalnya pohon ini tuh tumbuhnya di Madagascar. Jadi, kalau kamu mau lihat keunikannya, harus terbang dulu ke sana. Nah, sebagian orang mungkin nggak suka angin kencang. Iya, apalagi yang sudah dandan rapi, terus rambutnya kena angin. Wah, bisa berantakan. Namun, kalau pepohonan, punya cerita lain lagi soal angin. Iya, angin bisa membentuk pohon jadi unik. Contohnya nih, pohon yang ada di Sloopoin, Selandia Baru. Pohon-pohon di sana berbentuk aneh karena diterpaolah angin tanpa henti yang terus-menerus. Jadi, Sloopoin mengalami angin kencang sepanjang hari, bahkan hampir setiap hari. Wah, makanya lihat aja nih. Pohon-pohonnya jadi bentuk-bentuk meliuk yang aneh dan indah. Nah, awalnya sih tempat ini nggak ada pohonnya. Tapi, karena tempat ini subur, jadilah ditanami pohon sama peternak. Iya, sengaja ditanam sekalian. Jadi, penangkal angin bagi domba-domba yang lagi cari makan di sana. Nah, bicara pohon unik nih, benua Amerika bisa dibilang emang tempatnya. Iya, salah satunya pohon yang tumbuh di benua ini adalah pohon Hyperion. Pohon tersebut berada di bagian utara California, Amerika Serikat. Hyperion merupakan nama dari Coast Redwood, Sequoia, Sampervirens, yang memiliki tinggi tepatnya 123 meter. Pohon ini menempati posisi sebagai pohon paling tinggi di dunia. Hyperion ditemukan pada 25 Agustus 2006 oleh Creed Atkins dan Michael Tyler. Diperkirakan, usia pohon ini telah mencapai 700 tahun. Masih tergolong muda sih untuk ukuran pohon yang besar dan tinggi. Fun fact lagi nih, pohon ini ternyata jauh lebih tinggi dibandingkan dengan patung Liberty. Ia tingginya dua kali lipat tanpa bagian dasar beton. Kalau buah biasanya tumbuh di tangkai pada sebuah pohon. Namun, buah-buah pohon Jabotikaba ini langsung tumbuh dari kulit batang pohon. Aneh banget kan? Saat buah ini tumbuh, pohon Jabotikaba akan tampak seperti ditempeli bola-bola hitam. Jabotikaba adalah buah sejenis anggur yang ditemukan di negara bagian di Brazil. Buah bernama latin Plinia cauliflora ini memiliki warna yang lebih gelap dibandingkan buah anggur. Jabotikaba termasuk buah musliman dan hanya akan berbuah sekali atau dua kali dalam setahun. Oh iya, sebagai penghasil buah yang populer di negara asalnya Brazil, nama Jabotikaba berasal dari istilah tupi jabotim yang berarti seperti lemak kura-kura yang mengacu pada daging buahnya. Di Brazil, pohon ini tumbuh subur dari permukaan laut hingga ketinggian sekitar 3.000 kaki. Nah, itulah beberapa pohon aneh dan ajaib di dunia. Kalau kamu tahu pohon aneh yang lain, silahkan tuliskan komentarmu.